And on up the shot, to the post, we made a goal, goal through, and have a guess who? Bang Bang, Pamugas! Bang Bang, Pamugas! Pemain tim nasional yang sudah duduk di antara mahasiswa, inilah mereka. Ya, selamat datang Pak Turdin Halid, Pak Ivan Kolev, dan Adinda Timnas. Dalam kesempatan ini saya pastikan bahwa kami, negara Republik Mimpi, ingin menunjukkan sebagai warna tetangga yang baik, pasti kami mendukung perjuangan tim nasional ini. Sebelum saya kasih komentar, lebih baik kita minum dulu ya, supaya fit badan. Go Spur, minum! Iya, saya sangat mendukung sekali adik-adik ini, bahkan saya, DPD, sangat hafal dengan nama-nama mereka. Ingat, karena saya dulu jelek-jelek begini, pernah di MU. MU, Manchester United Pak ya. MU disini, Makassar United. Silahkan Pak, memperkenalkan nama-namanya Pak. Nah, kita mulai dengan nama-nama pemain ya. Ya. Siap-siap Anda itu semua ya. Yang diperkenalkan. Diperkenalkan, mohon berdiri. Dari kesebelasannya dulu aja Pak. Betul. Keeper kita dari Persipura, Jayapura. Silahkan berdiri. Ya. Ya, bentar. Berdiri, berdiri. Ya. Ini sebetulnya anak petawi, DPD. Kenapa Pak? Nama sebenarnya itu, Yandri Pitung. Pitoy. Yandri Pitoy. Silahkan. Sekarang, keeper kedua ini dari PSMS Medan. Silahkan berdiri. Ya. Ini, pemilik hotel sebenarnya nih, DPD. Kenapa Pak? Namanya, Marcus Horizon. Oh, pemilik hotel. Kemudian, keeper ketiga dari Sriwijaya FC. Silahkan berdiri. Wow. Ini, latihannya rutin, DPD. Kenapa Pak? Sesuai dengan namanya, very rutin Sulu. Oh, rutin Sulu Pak. Baiklah. Selanjutnya, saya akan meminta kepada masing-masing pemain untuk berdiri dan memperkenalkan namanya masing-masing. Beserta, kesebelasan asalnya. Silahkan Pak. Nama saya, Samsudin Umar. Berasal dari, Makassar United. Oh. Selamat Pak, selamat. Nama saya, Ivan Kolev. Dari Bulgaria. Nama saya, Sudarno, asal Persita, Tenggerang. Nama saya, Alexander Dimitrov, dari Bulgaria. Oke. Nama saya, Chandra Soleyhan, dari Persib Bandung. Nama saya, Jain Arief, dari Persib Bandung. Nama saya, Eka Ramdhani, dari Persib Bandung. Saya, Zaini, dari Jakarta. Saya, Superdin Nasir, PSMS Medan. Saya, Tetang, dari Persib Bandung. Saya, Harissa Putra, dari Persib Bandung. Saya, Rahmat Efendi, dari Soker Fit di Panarup, Tenggerang. Saya, Ateb, dari Persija. Saya, Herinro, dari Bandung. Saya, Mayadi Pangewean, dari Persib Bandung. Nama saya, Shamsul, dari PSI Makassar. Nama saya, Abdul Rahman, dari PSI Semarang. Semarang. Saya, Ponaryo Astaman, dari Arema Malam. Saya, Karis Widanto, dari Sriwijaya FC. Saya, Batumiruddin, dari PSI Makassar. Sudah tadi ya, silahkan. Langsung, ya. Saya, Hamadji Prianto, dari Persib Bandung. Saya, Muhammad Ridwan, dari PSI Semarang. Semarang, oke. Saya, Budi Sutara Sono, dari Kediri. Saya, Ismar Sofyan, dari Persija, Jakarta. Saya, Pak Maturita. Saya, Karjono, dari Surabaya. Saya, Firman Utina, dari Persija, Tanggera. Nama saya, Erolipa, dari Persib Kediri. Nama saya, Eli Aiboy, dari Arema Malam. Nama saya, Ricardo Salampesi, dari Persibura. Sudah, ya. Sudah, ya. Sudah, kan, Pak? Untuk Kapten kita, Saudara Ponario Astaman. Saya yakin, sejak kecil, orang tua Anda itu memang sudah mencita-citakan Anda menjadi atlet. Buktinya, nama Anda, Ponario. Pon. Pekan Olahraga Nasional. Dari kata kedua namanya juga saya tahu, Dependi. Astaman. Astaman. Dia itu lahir di Taman. Mau menanyakan sesuatu, Gus Pur? Kalau saya mau nanya sama pelatihnya aja. Kenapa, Gus Pur, kalau memiliki pelatih, Gus Pur? Ya, saya kan punya saudara dekat, pelatih terkenal kelas dunia itu. Masa nggak tahu sih, Gus Hiding? Jadi, Pak Kolev, kira-kira strategi apa yang mau diterapkan nanti oleh tim Nas kita, Pak? Yang pertama itu rahasia, ya. Tapi, secara singkat ya, tujuan kita, golkiper kita, pas ke striker, striker cetak. Itu strategi, ya, Pak. Nah ini, saya mau kasih maksudkan nih buat adik-adik ini. Terus, semangat berjuang ya. Untuk Samsul Basri, mana tadi itu tadi? Samsul Basri, Pak. Samsul Basri. Bahri. Samsul Basri. Samsul Basri, kan? Iya, saya ngomong Samsul Basri tadi. Mana dari PSM ya? Iya. Agak kerewah. Baik-baik. Baji-baji katanya, Pak. Mari, kimain semangat. Iya. Samsul Basri berjuang terus menaklukkan lawan. Pasti kita bisa berbuat untuk maksimal demi negara. Iya. Dan perlu dicatat, Dulu, Samsul Bahri pernah mengalahkan seorang toko Dependi. Yaitu? Datu Maringgi. Oh, tidak. Baiklah, Pak Mirsa. Anda jangan kemana-mana. Kita akan masih menikmati dialog dengan tim nasional PSSI yang akan beragat di Piala Asia.